Assalamualaikum sahabat kuliner Nusantara sekarang saya akan membuat cake atau kuitar sederhana untuk bahan-bahannya adalah untuk bahan cake atau base cake 3 butir telur 65 gram tepung terigu protein sedang 110 gram gula pasir 25 gram coklat gubuk 1 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan tepung maizena es pain nanti kita pakai setengah sendok teh baking powder 1.4 sendok teh coklat blok atau coklat masa ini 50 gram dan minyak 90 ml untuk buttercreamnya kita pakai 250 gram mentega putih dan 4 saset kental manis putih untuk warnanya bisa pakai nanti kita pakai pasta coklat sebelum kita akan mulai membuatnya jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan update resep terbaru dari kami dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini langkah pertama kita akan melelehkan dulu coklat bloknya kita siapkan teflon apa-apa yang bisa diisi air kita lelehkan terlebih dahulu kemudian setengah meleleh kita campur tambahkan minyak 90 ml dan ini akan kita lelehkan hingga tercampur semua dan leleh coklatnya leleh setelah semua leleh dan tercampur dengan minyak sudah merata kita matikan dan kita sisihkan terlebih dahulu langkah kedua kita akan campurkan bahan kering terlebih dahulu tepung terigu tepung maizena susu bubuk coklat bubuk kemudian baking powder ini 1,4 sendok teh untuk baking powdernya bisa di skip ini kita aduk kemudian akan kita ayak terlebih dahulu seperti ini sudah di ayak kita sisihkan terlebih dahulu kemudian kita akan ke langkah berikutnya kita akan kocok telur kemudian gula pasir kemudian gula pasir dan es dan es setengah sendok teh segini kira-kira kita masukkan ini akan kita kocok hingga mengembang setelah putih seperti ini kental putih berjejak kita matikan dulu dan kita akan tambahkan tepungnya yang sudah di ayak tadi tepung untuk bahan keringnya yang sudah di ayak kita masukkan sedikit-sedikit kita ini dengan kecepatan yang rendah kemudian kemudian ini kita aduk pakai spatula supaya tercampur merata seperti ini tercampur merata kita akan masukkan bahan terakhir itu coklat yang sudah dilelehkan dengan minyak tadi kita aduk kembali tidak tercampur merata tercampur merata seperti ini siap untuk kita kukus ini akan kita bagi menjadi dua kita bagi menjadi dua loyang kita sudah siapkan loyang kita pakai loyang tersebi kalau ada loyang yang lingkaran juga bisa ini kita akan bagi menjadi dua untuk loyangnya sebelumnya sudah diolesi dengan margarin dan kertas roti seperti ini dan ini siap kita kukus kita sudah siapkan kukusan yang sudah dipanaskan ini kita pakai api yang sedang setelah 15 menit kita akan cek dulu sudah matang kita angkat dan kita masukkan yang kedua kita kukus kembali selama kurang lebih 15 menit kemudian sementara kita dinginkan keknya kita akan bikin buttercreamnya ini 250 gram mentega putih ini akan kita lembutkan terlebih dahulu kita akan mixer kemudian kita tambahkan kental manisnya ini kita pakai 4 saset seperti ini sudah tercampur rata bisa kita aduk kembali dengan spatula kemudian ini akan tahap finishing yaitu untuk mehiasnya ini layer pertama atau cake pertama ini akan kita beri kita beri buttercreamnya dulu tengahnya kemudian ini akan kita tumpuk kemudian ini akan kita hias atasnya ini akan kita tutupin dengan buttercream setelah tertutupi seperti ini ini akan kita hias kembali ini kita beri hiasan seperti coklat leleh ini dari coklat yang dark coklat kita dilelehkan dengan diberi sedikit susu cair seperti ini kita beri coklat leleh ini kita akan hias atasnya dan seperti ini hasil akhirnya untuk hiasannya bisa sesuai selera ya oke ini dia cake atau kue ter sederhana selamat mencuba ya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum ini akan kita potong selamat menikmati seperti ini hasilnya seperti ini hasilnya selamat menikmati selamat menikmati